Hai semuanya, it's Kekian, welcome back to my channel Disini aku akan bedah secara lengkap mulai dari app apa yang aku pake Gimana caranya aku cut to cut video dari yang mentah banget sampai jadi mateng gitu ya Terus abis itu gimana cara aku aplikasiin styling-styling video, musik, efek, transisi, dan lain sebagainya Biar keliatan lebih pro walaupun kita-kita ini masih editor pemula gitu ya Tapi bisa semuanya diakalin aku akan bedah semuanya dari nol So, kalo misalnya kalian tertarik kita langsung aja stay tune ke langkah pertama Step yang pertama pasti diawali dengan preparation dulu Oke apa aja yang harus dipersiapkan Percayalah guys ya Untuk membuat editingmu itu lebih mudah Kamu harus sudah merencanakan ketika ambil video, ketika shooting video Kamu harus sudah tahu itu video mau di-edit kayak apa dan mau di-upload di mana Itu kunci basic dari segala kunci editing Itu ya paling awal tuh kalian harus tahu Nah untuk youtube video sendiri, aku tuh biasanya pake setting kamera ukuran 1920x1080 Yes, 16 banding 9 aja Dan biasanya aku pakenya itu 25 fps dan 50 fps Gak tau udah itu apa Nah jadi si video apa yang akan kalian buat itu juga berpengaruh terhadap editing kalian Dan biasanya mainly di youtube tuh ada dua jenis video Antara talking video seperti saat ini ya Di depan kamera doang Doang susah padahal ya Talking videos atau vlog videos Nah itu nanti style editingnya akan berbeda Nah tapi disini aku akan lebih banyak nunjukin gimana caranya aku bikin talking videos Jadi kalo kalian mencari tutorial editing video cinematic This is not for you guys Dah lah skip skip Aku gak apa-apa kok guys Aku ikhlas Nah kalo kalian masih stay disini Aku akan lanjut aja ya Biasanya setelah aku beres shooting Aku akan kelompokin file-file video aku ke dalam dua jenis guys Ada yang namanya A-Roll A-Roll Ada yang namanya B-Roll Atau B-Roll Nah A-Roll itu biasanya video panjang yang utama Durasinya 30 menit sampe 1 jam Nah sedangkan B-Roll itu adalah klip-klip tambahan aja gitu ya Untuk mempercantik videosnya Oke mungkin kalian sudah kebayang sampe sini Oke Nah setelah itu ya kita langsung buka aja aplikasi editing yang kita pake Makanya disini ada laptop Biasanya seperti kalian yang sudah tau yang sudah nonton video aku yang ini Ya behind the scenes gimana aku bikin video youtube aku yang lengkap Nah pasti kalian tau kalo apps yang biasa aku pake untuk editing adalah Adobe Premiere Sebenernya ya Apapun appsnya juga menurut aku sama aja kok Kalian mau pake apps Final Cut Pro iMovie Filmora Dan lain-lain Itu boleh banget Tapi pastikan apps yang kalian pake itu sesuai dengan spek dari laptop kalian masing-masing Atau gadget kalian masing-masing Nah kebetulan disini aku pake Macbook Pro 2013 Ya walaupun udah uzur begini Gapak gak ngatain kamu Kamu tidak uzur Oke walaupun aku sebenernya pengen upgrade Ya tapi ini sangat cukup speknya buat ngedit video Karena ini menentukan kalian cepet atau enggak ngeditnya Bakal sering nge-lag-nge-lag error-error kayak gitu atau enggak Spek laptop itu juga menentukan guys Nah itu untuk tahap persiapannya Nah sekarang karena kita sudah buka appsnya Kita langsung create new project aja Kalian tinggal kasih nama aja disini Habis itu kalian akan langsung masuk ke workspace utamanya Adobe Premiere Tampilannya kira-kira seperti ini Nah disini kalian langsung import file-file yang sudah kita kelompokin di folder tadi aja Oke Masuk-masukin Tuh udah tata disini udah bagus Udah rapi Udah duduk dengan sempurna Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya Step selanjutnya adalah step yang paling Panjik so Adalah cut to cut edit Kita potong-potongin video kita Biar yang Aduh-aduh tolong di cut dong bagian ini Aduh masih ngelap keringet Masih pakai kipas Yang kayak begitu-begitu yang enggak penting Itu kita bisa cut gitu Nah ini step ini rough cutting ini yang Abisnya agak lama gitu ya Nah caranya gimana kalau di Adobe Premiere Kalian tinggal drag aja file yang kalian mau edit Biasanya a-roll dulu yang di-edit duluan Kalian masukin ke dalam timeline workspace kalian Yang bagian bawah ya Masih mudah sampai sini masih ngikutin Nah udah Biasanya untuk ngedragnya ini ada tekniknya tersendiri Antara kalian file-nya langsung kalian mentah-mentah langsung kalian drag ke timeline Atau kalian klik double-klik dulu Abis itu kalian pilih mau drag videonya aja Terus audionya terpisah Seperti itu atau gimana gitu Disini aku pilih cara yang kedua Aku drag videonya sendiri ke timeline Aku drag audionya sendiri ke timeline Plus Kalau misalnya kalian udah nonton video-video aku juga ya Disini Nah disitu aku sempat mention Kalau misalnya aku biasa shooting itu pakai audio terpisah guys Jadi yes aku nggak pakai audio dari si kamera ini Tapi aku pakai dari sini Oke setelah kita drag audionya juga ke dalam timeline Kalian pasti melihat ada dua macam audio Nah itu kalian berusaha sinkronkan dulu aja Ya cara melihatnya ya lihat aja rumput-rumputnya Itu sesuai apa nggak Atau kalian ya dengerin secara manual gitu Kalau kuping kalian masih bagus Nanti kalian ketahuan kok Oh dia sinkronnya mulai pas di bagian mana Nah kalau udah si audio yang asalnya dari kamera tadi Kalian buang aja jauh-jauh Itu nggak kepake kalian fokus aja untuk edit audio yang kalian ambil dari audio recorder Dan juga gambar dari kamera Nah udah deh sekarang kita tinggal potong-potongin aja si videonya Menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan ya kita buang saja Caranya biasanya kalian di bagian paling kiri itu ada yang namanya razor tools Terus yang gambarnya kayak pisau nah itu kalian tinggal potong-potongin clipnya pakai itu Terus kalau misalnya kalian mau balik menjadi kursor biasa tinggal klik aja icon kursor disitu Nah tapi kalian juga bisa manfaatkan shortcut-shortcut yang ada di keyboard kalian Kayak untuk cutting biasanya pakai pencet C atau kalau misalnya kalau mau balik ke kursor biasa kalian pencet huruf V di keyboard kalian Nah kayak begitu aja terus C, V, C, V, C, V, C, V Dipas-pasin aja Nah di part ini emang harus telaten sih guys Nggak bisa cepet sih gitu Jadi emang tergantung sama kalian dan panjang videonya juga gitu Nah setelah kalian beres mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jaman Nah selanjutnya kalian tinggal menambahkan nih B-roll-B-rollnya yang tadi belum dimasukin Nah si B-roll atau B-rollnya ini gunanya untuk mempercantik videos Kalian tinggal tambahin aja clip-clip yang baru ini ke atasnya clip A-roll Kebayang nggak? Jadi di timeline itu dia bertumpuk gitu kayak audio jadi dia kayak bertumpukan Udah deh disini kalian tinggal pas-pasin aja mau nambahin B-roll di bagian mananya Mungkin ada penjelasan terkhusus abis itu kalian mau tambah B-roll seperti ini Nah itu juga bisa banget gitu tambah-tambahin aja Setelah sampai di step ini kalian pasti akan mulai kebayang gimana perjuangan seorang YouTuber dalam membuat video yang katanya video ngomong doang gitu ya Oke no salty-salty club Oke kita langsung aja lanjut ke step ketiga Step yang ketiga adalah beautification Ya mempercantik videonya bukan kalian aja yang harus dandanin tapi videonya juga harus didandanin dengan berbagai macam hal Nah jadi kalau misalnya kalian merasa proses cut to cut edit tadi sudah menyiksa Nah proses ini jauh lebih menyiksa guys karena kreativitas dibutuhkan disini Nah disini hal termudah yang bisa kalian lakukan adalah menambahkan musik Nah pertanyaan selanjutnya pasti dari kalian adalah Cara paling aman kalau enggak kalian tinggal ketik aja Non copyrighted music kalian cari di YouTube atau Soundcloud atau apapun deh di web-web sana Itu juga bisa Pokoknya jangan main-main jangan diremehkan proses pemilihan musik ini Karena kalian bisa sia-sia editingnya ketika musiknya adalah terband oleh YouTube Itu sia-sia banget guys sakit hati banget Kayak aku pernah sih waktu itu bikin video soal TikTok tutorial So obviously bakal ada video TikTok nampang disitu dan bakal ada lagu 5-10 detik Dan kena copyright sama YouTube Oke jadi pastikan ini aman dulu Satu tanpa copyright Dua memang musiknya sesuai dengan vibe jenis video kalian Oke kalau misalnya kalian udah menemukan nih filenya Kalian tinggal import aja lagi seperti biasa Si filenya kalian pilih sound dari file musik tadi Kalian taruh di timeline di bawahnya file audio ngomong-ngomong tadi Tuh kalian tinggal tambahin Abis itu kalian adjust kalian sesuaikan volumenya Si garis-garisnya ini tinggal kalian tarik turun Atau kalian tarik naik bebas terserah gitu Ya sesuaikan aja dengan selera kalian Nah selanjutnya kalian pasti pengen step up the game Makanya kita akan coba belajar menambahkan teks Nah teks atau tulisan Cara menambahkannya kalau di Adobe Premiere adalah Tinggal kalian klik aja title yang paling atas Klik insert Abis itu kalian tinggal menulis dulu Pilih aja font yang kalian suka Biasanya aku pake Futura Kalau gak pake Poppins Nah aku pake itu Kalian juga bisa sesuaikan ukurannya Posisinya Bahkan juga stylingnya gitu Kalian mau ada backgroundnya Mau ada bayangan sedikit-sedikit Biar gampang dibaca Itu juga bisa Tinggal klik shadow aja Biasanya aku pake itu Nah kalau udah Kalian juga bisa menambahkan animasi Atau gambar-gambar gitu Nah ini sifatnya sama kayak nambah video Kalian tinggal tambahin aja di atas layer videonya Untuk nambah-nambah foto Dan kalian sesuaikan ukurannya Nah sebenernya prinsip dari Mengedit video itu adalah Kayak kita seolah-olah Menjahit layer Anta layer Klip antar klip gitu Jadi seninya itu ada disitu Ini kayak basic Yang aku pake Untuk ngedit di manapun Sebenernya gak cuma di Adobe Premiere Jadi itu guys Layer Antar layer Bertumpuk gitu Nah oke Mungkin kalian juga bertanya Kak Emang video kakak Cuman begini doang gak ya Gitu Bukannya kalian Biasanya itu ada kayak Transisi Yang kayak gitu-gitu Dor gitu ya Kayak film-film India Atau slide PPT jaman SMP Yang alay Ya aku akan ajarin disini Kalo kalian pengen nambah file transisi Download dari luar Itu juga bisa banget Di Adobe Premiere Cuman aku biasanya orangnya pasrah Jadi aku menerima apa adanya Aku pake aja yang ada disini Biasanya aku akan klik evac Abis itu pilih video evac Nah disini ada beberapa listnya Nah aku biasanya pake Cross dissolve Kalo gak slide Itu paling sering Oke tinggal drag aja Si transisinya ini Kalian mau taruh dimana Di antar video mana Atau di belakang text yang mana Itu kalian drag aja Terus abis itu sesuaikan Durasinya Nah untuk efek musiknya sendiri Coba tebak Gimana caranya Pasti kalian sudah bisa ya Caranya adalah dengan Kalian tambah dulu Import dulu file Background musik Celang-celing-celang-celongnya itu Kalian pilih ya Si file-nya itu Kalian drag ke timeline Kalian bagian bawah situ ya Di bagian audio Sesuaikan sama panjang transisinya Udah deh Beres Begitu doang gitu Nah video evac juga bisa loh guys Kalian mau mungkin Diterangin Dibikin blur Dibikin black and white Itu kalian tinggal cari Di bagian video evac aja Nah tapi jujurly Aku kalau masalah color grading Ya merubah warna video ini Biar jadi lebih kuning Peachy atau aesthetic Yang kayak orang-orang zaman now itu Belum bisa sih Aku juga masih belajar Nah sekarang kan aku pake Canon G7X Mark III Ini menurut aku Warnanya juga udah bagus Di muka kayak lebih cerah Lebih cantik gitu Jadi aku gak perlu kayak banyak Editing lagi Untuk warnanya Gitu Oke selanjutnya Yang terakhir ya Step yang terakhir Di penyelesaian disini Kalian kan udah beres nih Mempercantiknya Kalian harus tetep Proof watching Si video kalian Alias kalian ulang lagi Tonton lagi dari awal Sampai akhir At least 2 kali puteran Biar kalian tau Apakah cuttingan Dan editing kalian Sudah smooth Atau belum Nah abis itu udah deh Kalau misalnya udah beres Kalian udah yakin Kita akan lanjut Ke step yang paling disukai Semua video editor Adalah export Dan render file Oke Nah caranya adalah Tinggal klik aja file Terus abis itu Kalian tinggal klik Export media Nah disini nih Settingnya gimana kak Nah settingnya Kalau aku ya Kalau aku Hasil browsing-browsing Atau didak aja Aku biasanya Pake di save itu Dalam format H264 Dengan presetnya itu Pake youtube HD videos Itu ada pilihan Banyak banget Tapi aku pilih Yang HD videos Yang itu Terus abis itu Kalian pokoknya Pastikan ya Antara input Dan output Itu spesifikasinya sama Input tuh Maksudnya kayak Ketika kalian setting video Pas shooting Itu setting kamera Kalian tuh Pake settingan apa FPS nya itu berapa Nah itu harus Kalian pastikan Sesuai dengan Output renderannya Gitu Kalian sesuaikan dulu Kalian udah beres nih Udah yakin nih kak Oke Kalian tinggal klik Use maximum render quality Dan export Nah untuk panjang rendernya sendiri Biasanya ini akan Menyesuaikan Berapa banyak sih Cuttingan yang kalian punya Dan efek-efeknya itu Seberat apa Terus kalian juga Spek laptopnya Seperti apa Itu akan bakal Berpengaruh Oke Nah menurut kalian gimana Penjelasan aku cukup Menjelaskan atau tidak nih Nah kalian bisa komen Di bawah Sebenernya kalau menurut aku ya Editing itu Bagus tidaknya Ditentukan oleh Jam terbang kalian Ya Itu yang paling utama Ya Jadi kalau misalnya kalian berharap Editing pertama kalian Setelah nonton video ini Akan sempurna Sulit guys Harus kayak beratus-ratus Berpuluh-puluh video dulu Kalau harus kalian laluin Dan Cara lainnya Biar kalian makin pro lagi Adalah Rajin-rajin Ngeliat style editing Yang ada di market Seperti apa Trendnya seperti apa Kalian terus belajar lagi Ilmu baru dari situ Gitu Udah bukan Nah Semoga kalian seneng Dengan edisi Ngonten bareng keke ini Atau Nge-youtube bareng keke Atau ngedit bareng keke ini Kalau misalnya kalian ngerasa Si video ini bermanfaat Jangan lupa Seperti biasa Kalian harus share Si video ini Ke temen-temen kalian Yang kalian rasa Mereka membutuhkan Gitu Kalian juga komen di bawah Pengen aku bikin video Apa lagi ke depannya Ini bener-bener Means a lot guys Aku bener-bener Baca semua Komen-komen kalian Kok itu Jadi Please Give me some Oke terima kasih Dan sampai ketemu guys Di video selanjutnya Bye Bye Bye!